Intro Hai, selamat datang di Museum Bank Indonesia Jumpa lagi di Podcast Museum BI Bersama saya Vika Dan kali ini kita membuka awal tahun 2021 Aduh, pengen mengucapkan Happy New Year Selamat tahun baru ya Sobat setianya Podcast Museum BI Semoga apa yang kalian rencanakan Atau apa yang teman-teman rencanakan Di tahun kedepannya nanti berjalan dengan lancar Dan kita tetap semangat berjuang Menghadapi pandemi Dan hari ini saya tidak sendiri Karena saya sudah bersama dengan Bapak Yiyo Teher Lambang Halo Pak Yiyo Halo Mbak Fika Wah, sehat Pak Yiyo? Alhamdulillah, sehat-sehat Ya, syukurlah Jadi Bapak Yiyo ini merupakan Ketua Amida DKI Jakarta Paramita Jaya Dan sekaligus loh Ketua 2 Ami Pusat Ya Wah, boleh dong Pak Yiyo Diceritakan sedikit mengenai organisasinya Baik Terima kasih Mbak Fika Saya juga selamat kepada Syapat Museum ya Ya Sama Syapat Museum Bank Indonesia Dimanapun berada Memang saya saat ini Sebagai Ketua 2 Ami Pusat Jadi Ami itu adalah Asosiasi Museum Indonesia Ya, nasional Dimana Ami itu punya 19 Amida Jadi Amida itu Asosiasi Museum Indonesia Daerah Jadi di seluruh Indonesia ada 19 Amida Dan saya juga sebagai Ketua Amida DKI Jakarta Paramita Jaya Jadi di Indonesia itu ada 19 Amida Ada lebih kurang 509 Museum di seluruh Indonesia Yang tercatat ya itu bisa lebih ya Dan juga di Ami DKI Jakarta Kita itu punya sekitar 63 Museum Ditambah lagi 21 Museum di Taman ini Jadi di Jakarta itu satu kota yang sangat banyak Museum Maka patut kiranya seandainya Jakarta ini Jadikan kota Museum di Indonesia Wah keren Nah ini pasti Sobat Museum ini Yang sudah sering mendengar cerita-cerita tentang Museum Atau suka banget berkunjung ke Museum nih Pasti kenal dengan Bapak Iyo tentunya ya Baik Wah sebagai Ketua ya tentunya ya Sebagai Ketua dari Amida dan juga Ami Pusat nih Wah kita ingin membahas juga ya tentunya Pada kesempatan kali ini Terkait dengan pandemi yang masih berlangsung Masih terjadi Bahkan di Indonesia masih terus merangkak naik Nah terkait dengan permusiuman nih Bagaimana museum bisa tetap berjuang khususnya di Jakarta ya Pak ya Dalam mengangkat terus eksistensinya meskipun di tengah pandemi ini Ya terima kasih Mbak Fika Jadi memang kita semua turut terlihatin ya Jangan ada nyawa apa-apa pandemi ini Tapi yakinlah bahwa di antara atau di tengah musibah itu ada khidmat di antara kita Jadi kita bukan suatu katakalah tantangan atau hambatan Tapi ini yang merupakan tantangan atau peluang Buat menuju ke depan mungkin lebih baik Khususnya teman-teman pengelola musibah Jadi menyimak atau melihat dari katakalah wabah pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung ya Bahkan pemindahan di Jakarta melalui Pak Kepenur tetap melakukan PSBB sama dengan tanggal 17 Januari Maka ini semua akan kita lalui dengan baik dan kita akan hormati Kita akan melakukan protokol kesehatan Taubannya juga dengan musim-musim yang ada di DKI Jakarta Jadi kita meyakini bahwa kita akan melalui ini dengan baik dan bagi kia Jadi musim-musim di seluruh DKI Jakarta Mbak Fika Ini mencoba untuk merebut kembali Di mana tahun-tahun lalu banyak para mahasiswa, arsiswa, masyarakat, pelajar Itu berkunjung ke musim Bahkan menurut catatan datakan di DKI Jakarta Itu di tahun akhir 2019 DKI sendiri juga mencatat lebih kurang 330 ribu orang Sampai dengan akhir tahun 2019 Dan di tahun akhir tahun 2019 Itu di kawasan kota tua Jakarta itu hampir sekitar 1,5-2 juta Kalau diakumulasi Nah memang jelas ini sangat menurun sekali dibandingkan tahun 2020 Namun demikian tentunya musim itu tidak akan dikaltian Artinya kita tidak akan terus menandakan memitus kita mati suri terhadap kegiatan Justru maka musim kita minta agar kreatif Agar berinovasi dan menjalankan strategi bagaimana Gap yang terjadi antara musim dengan masyarakat tidak terjadi Maka kegiatan-kegiatan musim itu terus dilakukan melalui berbagai kegiatan Baik itu melalui kegiatan-kegiatan bersifat daring, virtual Maupun kegiatan-kegiatan melibatkan platform-platform yang akan kita lakukan dengan baik Sehingga masyarakat tidak lagi merasa bahwa Dengan adanya pandemi digapkan atau dijauhkan Justru melalui musim itu mencoba Membuat kegiatan yang tetap menarik minat masyarakat Untuk dikunjung ke musim Namun tidak lagi lurik, tidak lagi on the spot karena ada kelatasan Tapi melalui via daring atau virtual Nah inilah yang dilakukan oleh kita-kita di BK Jakarta Dan bahkan di nasional juga ya Sehingga masyarakat tetap akan ribur Tetap akan merasa dekat dengan kita di promosiuman sana Oke, wah ngomong-ngomong soal daring juga nih ya Pak Iyo ya Mungkin ada pandangan sedikit gak? Kita coba merefleksikan ya di tahun 2020 lalu ini Bagaimana sih antusiasme masyarakat sejauh ini ya? Khususnya terhadap museum, terhadap museum yang selalu berusaha kreatif ini Bagaimana nih antusiasme dari banyak masyarakat? Iya, melihat data dan juga catatan-catatan mengaktivitas museum Dan juga hubungannya dengan masyarakat Jadi sebetulnya masyarakat sangat-sangat antusias sekali ya Terhadap museum Nah ini kita patut apresiasi Itu terbukti bahwa sebetulnya Beberapa musim-musim yang ada di BK Jakarta itu Melakukan suatu aktivitas dupa daring yang saya tadi nyatakan Kemudian dia sabtu dan minggu tetap ada Contoh di museum nasional misalnya Dia sabtu minggu juga tetap membuka yang namanya Apa, belajar menari misalnya Ada aktivitas banyak sekali di sana Itu ada tanya-jawab antara unjung dengan museum Di museum musuh muda juga ada gelar budayanya Di museum bank Indonesia juga ada Yang namanya daring ya, virtual museum Dan di museum sejahat juga ada Jadi perlu dikatakan dengan adanya aktivitas-aktivitas museum Maka itu tercatat atau terrefleksi Bahwa masyarakat itu tetap ingin gitu ya Bahwa perkunjungan museum menjadi salah satu alternatif kunjungan mereka Tidak hanya kunjungan wisata Tetapi ada unsur edukasinya Ada unsur yang menyenangkan Jadi sekali lagi bahwa Kalau kita ingin mencoba untuk mengurir dengan detil gitu ya Bahwa sekarang sudah mulai Kita akan mencoba memberikan suatu katakan pemaknaan Bahwa mal itu tidak lagi menjadi salah satu tujuan utama sebetulnya Tetapi kita cukup bangga dan senang Bahwa masyarakat mulai kita mencoba kiring Dan juga kita mencoba untuk menengahkan ya Apalagi didukung oleh Kamprovdika Bahwa museum menjadi salah satu tujuan wisata yang mengedukasi masyarakat Nah ini yang harus dilakukan Itu Mbak Fika Tuh bisa disimak dengan baik-baik ya Sobat museum ya Jadi wisata itu Kalau misalnya kita lagi di kota tidak hanya mal ya Tapi kita juga bisa wisata edukasi Kita belajar lebih banyak hal terkait dengan sejarah Dan juga perkembangannya bagaimana Indonesia Bagaimana kekayaannya Gelar budayanya ya Pak Iyo ya Nah ngomong-ngomong soal tren juga nih Pak Iyo Karena ini cukup berbeda juga ya Bukan cukup lagi Ini sangat berbeda tentunya ya Mengubah kebiasaan Mengubah mindset kita bahwa Oh kita biasanya datang ke museum bosen Atau apa gitu Nah sementara Sekarang kita udah mulai melihat bahwa museum itu Ternyata museum keren loh Tata pamernya Ternyata museum itu sangat menarik loh Tidak hanya informatif Tapi bisa buat foto-foto yang instagramable Gitu Tapi sayangnya kita Pepentok dengan adanya pandemi ini Gitu Kemudian Saya coba ingin bertanya juga Sama Pak Iyo selaku ketua Ami dan Amidah ya Pak ya Bagaimana nih tren di 2021 Terkait dengan museum Ya terpaksih Mbak Vika Jadi Memang Kita Sadari ya Kita malumi bahwa Dengan adanya pandemi Maka Segala aktivitas Itu tidak bisa lagi Dilakukan secara Luring ya Bahkan ada batasan-batasan Yang Bahkan yang harus kita lakukan adalah secara dari Tetapi Kita berikuti ya Mudah-mudahan Ada Luring Tetapi ada batasan Jadi Kita bisa melakukan hybrid di sana Ya kan Baik luring maupun dari Tetapi unsur garing itu Menjadi salah satu kekuatan Yang harus dilakukan pada museum Sehingga kita juga ingin Bahwa masyarakat tetap aman dan nyaman Ya Aman dan nyaman itu Tidak akan tertular dengan Covid Dan tetap Nyaman Untuk melihat museum itu apa adanya Maka diperlukan suatu penguatan internal Museum Apa itu? Yaitu pengelola museum Ya kan Orang yang mengelola Yang menjalankan suatu aktivitas museum Jadi akan terjadi bahwa Dengan adanya penguatan internal museum Maka Diharapkan Kepada pengelola museum itu Dimanapun berada Khususnya di DKI Jakarta Dimana Saya di sana Bahwa Bagaimana Museum itu mencoba menengahkan Membuat suatu aktivitas Yang menarik Dari sisi Platform secara Virtual Atau daring Ya Dengan demikian Maka Yang tadinya malah Justru Masyarakat yang tidak mengerti Satu museum Dengan adanya daring Dan seluruh muci-muluh hampir Seperti yang bisa melakukan upaya Aktifitas daring Bermunculah dia Di YouTube-nya Di Twitter-nya Di Instagram-nya Musum-musum Dan itu bisa di Download oleh Masyarakat Maka masyarakat yang tadinya Mungkin tidak mengerti Musum A B dan C Masyarakat tahu Nah Itulah salah satu hikmah Yang tadi saya akan membahas Hikmah pandemi itu Membuat kita Mulai digital Ya Mulai bagaimana konten-konten itu Menjadi lebih menarik lagi Diketengahkan Atau ditambilkan Di performankan Kepada masyarakat Lebih menarik lagi Sehingga masyarakat Menjadi lebih Ingin tahu Mereka musum Oh di musum ini Ini loh kolosinya Di musum itu Oh ini loh Gaya Cara penampilan Narasinya Misalnya Nah Inilah Yang buat kita Tetap Apa Ingin bertumbuh Ingin eksistensi Sehingga Penguatan internal musum Menjadi salah satu Kekuatan yang lebih besar Kekuatan nomor satu Sehingga Tentunya Masyarakat musum Itu harus kreatif Menampilkan segala bentuk Koleksinya Harus ada narasi Yang kuat Sehingga tidak ada gap Antara penggunaan Dan museum Harus ada penggunaan Teknologi multimedia Yang tepat guna Nah ini semua Mungkinnya didukung oleh SDM yang bagus Oleh SOP yang juga bagus Termasuk oleh Ya high tech yang luar biasa Jadi Artinya dengan demikian Maka Kita sadar Kita tahu Benar bahwa Musum adalah suatu koleksi Yang masa lalu Tapi dibawa ke masa kekinian Dengan taminan yang kekinian Nah ini menjadi sesuatu Yang tetap diminati oleh Misalkan yang hadir ke museum Benar sekali Wah Seperti yang Pak Iyo bilang tadi ya Bahwa memang Dampak itu Mungkin dari kita sekarang Banyak yang merasakan Dampak yang mungkin Kurang mengenakan Atau kurang membuat kita nyaman Tapi sebenarnya Dari sebuah kejadian Kita bisa mengetik hal positif ya Pak Iyo Seperti Dalam kondisi pandemi ini Oh museum semakin kreatif Dan kita juga harus semakin kreatif Dan juga melek digital Gitu ya Pak Iyo Wah boleh dong Pak Iyo Mungkin ada sedikit Pesan atau quote nih Untuk sahabat museum BI ya Di tahun 2021 Baik Tentunya Khususnya juga Terutama kepada museum bank Indonesia Yang memang kita kenal Sebagai museum khusus ya Yang menceritakan mengenai Bagaimana Patan to time Kelembagaan institusi Bank Indonesia Dari masa ke masa Disitu ada unsur Nomosematiknya Ada unsur gedung Heditnya luar biasa ya Itu saksi khusus Yang bisa menceritakan Kepada kita semua Kepada generasi muda Dan milenial Tentang bagaimana BI itu Punya potensi Punya pengaruh Punya Ketal sentuhan Berhadap ekonomi khususnya Nah disana Pasti Tentunya Bahwa Pengelolaan Bank Indonesia Atau museum BI dan lainnya Menjadi Lebih luar biasa Apabila Konten-konten yang ditampil Kepada Seminial Itu menyentuh Contoh yang paling nyata Bahwa Museum BI itu utama Misalnya Dia menceritakan Bagaimana Ekonomi itu bisa berjalan Dengan baik Bahkan Dalam sejarah Pernah terjadi Tahun 1997 Yang kita kenal sebagai Chris Moneter Luar biasa ya Itu menjadi Pembelajaran yang sangat Sungguh luar biasa Saya katakan bahwa Dengan adanya Museum itu Itu menjadikan Pembelajaran masa lalu Untuk saat ini Dan di depan itu Seperti harus apa Sehingga Itu menjadi salah satu Muatan edukasi Yang harus luar biasa Yang harus kita sadari bersama Dan kita tidak mau Mengulangi Ketan-ketan Atau kejadian seperti itu Nah Chris Mon Itu menjadi salah satu Kepotan Yang menjadi Apa Pembelajaran buat kita Termutu utama Untuk institusi BI Sehingga Sampai terjadi Pengawasan Dipindah ke OJ Ke Selengagem Nah para Milenial bisa belajar di sana Bagaimana Caranya mengatasi Atau menguat inflasi Memintens ya Dan sebagainya Bagaimana Ekonomi itu menjadi baik Antara satu Institut Cekuang Dan satu sama lainnya Nah ini yang menjadi Kekuatan yang luar biasa Saya mengatakan Masterpiece Dari Musumbang Indonesia Belum lagi Di sana punya Kasana uang Nusmatik Yang salah beragak Punya klasik uang Dan satu-satunya Menurut saya Di Indonesia Bahwa Musumbang Indonesia Punya Yang namanya Apa Uang Jadi dari Masalah Zaman kerajaan Sampai zaman sekarang Ini luar biasa Menyenangkan Belum lagi PK itu ya Betul Belum lagi Di MBI Punya Uang-uang dari Ajar lain Jadi ini kan Kekuatan Masterpiece Belum lagi Gunung Redis Yang saya lihat 1828 di Bangun Itu hampir 200 tahun Itu sangat kuat sekali Dan ini Menjerminkan bahwa Memang kekuatan Suatu musium Itu ciri khas Masing-masing itu Bisa dipersumahkan Menjadi sesuatu yang baik Dan bisa belajar oleh Masrakan Jadi Mbak Vika Sebetulnya Ngomong soal musium itu adalah Sekali lagi Dia ada Sisi edukasinya Ada sisi entertainmentnya Dan jangan lupa Di musium ada sisi risetnya Ada kajian Kajian-kajian Yang bisa kita Kemukakan Bahkan di musium itu sendiri Bisa diberikan Suatu Ketalah Misalnya Apa Link Dengan akademisi Dimana Bagi Teman-teman siswa Mahasiswa Yang ingin Mengkaji Yang ingin Membuat suatu Bentuk karya ilmiah Baik itu Mungkin skripsi Tesis Mungkin bahkan Dissertasi Itu bisa melalui musium Jadi Musium itu terbuka Tidak hanya Menampilkan kolesi Tapi juga Menampilkan Suatu yang ilmiah Dan juga Para peserta Wah keren Jadi Jangan sampai merasa Bosan ke musium Karena Tetap ya Pengelola musium Bakal selalu Berusaha untuk kreatif Yang membuat Teman-teman ini Tidak hanya Wisata Yang membuat diri senang Membuat diri happy Bersama keluarga Tapi tetap Teredukasi Dengan informasi-informasi Yang Mengenalkan kita Pada sejarah kita Ya kan Mengenalkan kita Pada kehidupan kita Yang sekarang Bahkan masa Yang akan Datang ya Pak Iyo Wah Terima kasih Pak Iyo Hari ini Seru banget Bisa bincang-bincang Sama Bapak Iyo Selaku ketua Amida DKI Jakarta Panemita Jaya Dan juga ketua Dua Ami Pusat Ya Pak Iyo Wah Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Iyo Terima kasih Mungkin nanti Bisa Mengajak para teman-teman ya Sobat musium Bayu Untuk berbincang ke sini Mungkin Atau Nanti kita tunggu Gebrakan-gebrakan terbarunya ya Pak Iyo Untuk musium-musium di Jakarta Dan secara nasional Tentunya Baik Pak Iyo Terima kasih Sehat selalu Pak Iyo Amin Sehat selalu Amin Benar Sehat semua ya teman-teman semua Tetap jaga kesehatan Laksanakan protokol Dan kita bersama-sama berjuang Untuk melawan pandemi ini Di tahun 2021 Harus ada something new nih ya Tidak hanya untuk diri kita Tapi untuk negara tercinta kita ini Indonesia Baik Terima kasih Pak Iyo Terima kasih teman-teman semua Sampai jumpa lagi di podcast Museum BI Selanjutnya Bye Bukan musium biasa